Intro Pemirsa jumpa lagi di Michael Sanger Channel Hari ini saya memilih berita ini Karena mungkin akan meyakinkan kita bahwa Messi akan bertahan di Barka beberapa tahun lagi Nah sebagai fans Barka Kemungkinan besar kita mengenal sosok yang bernama Tito Villanova Villanova adalah mantan pelatih Barcelona Ia sempat menjadi asisten pelatih Pep Guardiola Selama 4 tahun Dan telah memenangkan beberapa trofi utama Bersama FC Barcelona Di tahun 2012 Intro Nah di tahun 2013 Tito Villanova dipercayakan FC Barcelona Sebagai pelatih kepala Pada musim 2012-2013 Ia pun berhasil menghantarkan Barka menjuarai La Liga Setahun sebelum hari kematiannya Tepat pada tanggal 19 Juli 2013 Ia resmi mengundurkan diri sebagai pelatih Karena kesehatannya tidak lagi memungkinkan dirinya Menghabiskan seluruh masa kontraknya di Barcelona Kabarnya Villanova sangat dekat dengan Lionel Messi Menurut Jordi Roura Sekarang adalah hampir 8 tahun Sejak kami di dunia Tanpa Tito Villanova Ungkap Jordi Roura Roura adalah mantan asisten pelatih Tito Villanova Dia menceritakan bahwa Messi dan Tito sering membicarakan Masa depan Leo dalam obrolan pribadi terakhir mereka Katanya begini Itu terjadi ketika Tito berada pada saat Ia benar-benar menderita Kanker parotis yang sulit Dan pada saat itu pula Belum jelas apakah Messi akan tetap di Barka Atau tidak Walau saat itu saya tidak ada di sana Itu jelas bagi saya bahwa Mereka menghabiskan banyak waktu untuk mengobrol Pada saat itu pula Messi sempat berniat pergi dari Barka Namun Leo mengubah pendekatannya Saya tidak tahu apa yang mereka bicarakan Tetapi setelah pembicaraan itu Saya mendapati bahwa Leo memutuskan untuk bertahan di Barka Saya senang sekali mendengar berita itu Dan kami berharap Messi akan berada di Barka Selama bertahun-tahun Tambah Laura Karena sudah bukan rahasia lagi Akhirnya Leo Messi angkat bicara Sang Kapten Barka menceritakan Lewat sebuah video Berdurasi pendek Di teater FC Barcelona underscore S Yang diberi judul Kenangan Emosional Messi Di video itu Messi berkata Kami melakukan banyak percakapan Tapi kami selalu berbicara tentang sepak bola Dan apa yang sedang terjadi dalam pertandingan Atau apa yang akan terjadi Momen ini sangatlah spesial bagi saya Sebab percakapan dan pertemuan itu Adalah yang terakhir kali Juga adalah momen perpisahan kami selamanya Tito adalah orang pertama yang mempercayai saya Ketika pada saat itu saya adalah Pemain cadangan Atau bahkan tidak bermain Saya sudah mengenal Tito Sejak saya masih kecil Tito adalah orang pertama Yang mempercayai saya Karena pada saat itu Dialah yang menjadikan saya starter Di kategori U16 Tambah Messi Semua pemain Fans Dan official Barka Sangat mencintai Tito Tapi Tuhan lebih mengasihi dia Akhirnya Ia pun meninggal pada 25 April 2014 Nah pemirsa Peristiwa ini mungkin akan membuat kita Para fans yakin bahwa Messi akan terus mengenang Apa yang menjadi harapan dan permintaan Tito Villanova Bahwa Messi hendaknya terus bersama Barka Bahkan hingga masa pensiunnya Sebab Barka masih membutuhkan jasa Sang Mega Bintang Walau sudah 33 tahun Sang Kapten masih menunjukkan ketajaman Magis dan kepiawayannya Dalam memainkan si kulit bundar Lewat mencetak gol Memberi asis Menyemangati tim Dan mengajarkan hal-hal positif Ketika para pemain muda berlaga Di lapangan bersamanya Nah pemirsa Bagaimana pendapat Anda? Tuliskan di kolom komentar ya Pemirsa Kita lanjut ke kabar berikutnya Bukan hanya itu saja yang bisa diinfokan disini Dan mungkin ini sangat ditujukan kepada pelatih dan ofisial Barka Dikabarkan bahwa putra Tito Villanova Mengakui bahwa ayahnya sangat menaruh kepercayaan kepada La Masia saat itu Pada saat diwawancarai melalui surat kabar Spanyol La Vanwardia Adria Villanova Putra Tito Villanova Membeberkan bahwa hal yang diwariskan ayahnya adalah Mempercayai pada lulusan Akademi Sepak Bola La Masia Bagaimana tidak pada saat musim 2012-2013 Tito hanya mengandalkan 11 pemain La Masia di lapangan Dalam sebuah pertandingan Dan hasilnya mereka memenangkan halal liga 100% Mungkin terdengar egois Tetapi saya harap rekor itu tidak akan terkalahkan Tamba Adria Nah pada November 2012 Barka bermain dengan 11 lulusan Akademi La Masia Karena Martin Mantoya harus menggantikan Dani Alves yang cedera Line up malam itu adalah Valdes, Montoya, Puyo, Pique, Alba, Busquets, Fabregas, Safi, Pedro, Messi, dan Iniesta Ada pun Adria Ia juga merupakan produk La Masia Namun ia tidak pernah mendapat kesempatan untuk melakukan debut seniornya Dia meninggalkan Blaugrana ke Hercules pada 2017 Dan saat ini ia bermain untuk FC Andorra Milik Gerard Pique Nah pertanyaan sekarang Bagi FC Barcelona saat ini Apakah sekarang lebih sulit mengandalkan La Masia? Muna-munaan Coach Koeman mendengar pertanyaan ini ya Tentu saja tidak hal ini terbukti bahwa Koeman yakin dengan para pemain muda Jepolan La Masia Seperti Araujo, Minguesa, Riqui Pique, Moriba, Trincao, atau Kontrat de la Fuente Mereka adalah pemain berbakat dan penuh talenta Saya pikir mereka hanya perlu mendapatkan asupan menit demi menit di lapangan Agar bisa lebih memahami satu dengan yang lain Namun kita ketahui bersama bahwa beberapa tahun ini Barka sedang melalui masa-masa sulit Sehingga untuk mengandalkan 100% produk La Masia Terasa belumlah siap Mungkin suatu hari nanti Apa yang diyakinkan oleh Tito Villanova Agar mengandalkan 100% lulusan La Masia Harus menjadi pertimbangan FC Barcelona di kemudian hari Nah begitulah pemirsa Ternyata Tito Villanova mengamanatkan pada Messi Untuk tetap bertahan hingga masa pensiunnya Dan mengamanatkan juga kepada para pelatih selanjutnya Termasuk Coach Kuman untuk mengandalkan terus produk La Masia Maap pemirsa Jika Anda punya pendapat lain Tuliskan komentarnya ya Demikian berita dan opini hari ini Sampai jumpa di video-video selanjutnya Fiz Kabarka Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya Terima kasih telah menonton